Setelah menonton video ini, jika kamu merasa video ini bermanfaat, boleh dong klik tombol subscribe, dan like video ini. Terima kasih. Lanjutkan ke nomor 36. Tikus rambut hitam, ekor panjang, H besar, H besar, P besar, P besar, jadi disini kita tulis dulu ada H besar, H besar, P besar, P besar, disilangkan dengan tikus rambut putih, ekor pendek, H kecil, H kecil, P kecil, P kecil. Pada F2, berapa kemungkinan munculnya tikus yang mempunyai fenotip yang sama dengan induknya, induk yang dominan, apabila F1 dikawinkan dengan sesamanya. Berarti ini disilangkan dengan H kecil, H kecil, P kecil, P kecil. Hasilnya, F1-nya adalah H besar, H kecil, P besar, P kecil. Nah, kemudian disilangkan sesamanya. Berarti, H besar, H kecil, P besar, P kecil. Disilangkan dengan P besar, P kecil. Maaf, kalah. Ini adalah H besar, H kecil, P besar, P kecil. Yang ditanyakan adalah, muncul tikus yang mempunyai fenotip sama dengan induknya yang dominan. Dominan, berarti yang besar semua. Nah, untuk persilangannya kita pakai cara cepat, jadi tidak pakai kotak 16, kita pakai cara cepat. Caranya adalah, ini disilangkan dengan ini, P besar disilangkan dengan P juga. Sehingga nanti, disini, H besar, H kecil disilangkan dengan H besar, H kecil. Dan P besar, P kecil disilangkan dengan P besar, P kecil. Menjadi persilangan monohibrit. Hasilnya, disini, ketemu, 1 H besar, H besar, 2 H besar, H kecil, dan 1 H kecil, H kecil. Jika tidak paham, di biologi edukasi sudah kami bahas mengenai persilangan cara cepat agar tidak terjadi kesalahan penafsiran. Kemudian, disini, akan ketemu 1 P besar, P besar, 2 H besar, P kecil, dan 1 H kecil, H kecil. Selanjutnya, ini kita silangkan seperti ini, sehingga dihasilkan 1, koefisiennya itu dikalikan. 1 H besar, H besar, P besar, P besar, ini sama ini, 2 H besar, H besar, P kecil, dan 1 lagi sama ini, 1 H besar, H besar, P kecil, ini P kecil ya. Kemudian, yang bawahnya, kita silangkan juga menjadi 2 H besar, H kecil, P besar, P besar, 4 H besar, H kecil, P besar, dan 2 H besar, H kecil, P kecil, P kecil. Satu lagi, yang terakhir, yang paling bawah, kita taruh di sini saja, 1 H kecil, H kecil, P besar, P besar, 2 H kecil, H kecil, P besar, dan 1 H kecil, H kecil, P kecil, P kecil. Karena yang ditanyakan adalah fenotip, maka sifat yang tampak, induk yang dominan, berarti yang nanti akan menghasilkan rambut hitam ekor panjang. Yang ini berarti rambut putih ekor pendek, ini adalah yang resesif, yang ini. Sehingga, kita akan melihat di sini berapa frekuensinya. Ini akan dihasilkan, hitam, panjang, ini juga hitam panjang, ini akan ketemu hitam, P kecil, P kecil berarti pendek. Kemudian di sini, hitam panjang, karena ada P besar, P besar, hitam panjang. Hitam, hitam, pendek, jumlahnya ini 1, 2, 1, 2, 4, 2. Kemudian di sini akan dihasilkan putih panjang, akan dihasilkan putih panjang, 1, 2. Kemudian akan dihasilkan, 1, putih, pendek. Perbandingannya berarti hitam panjang banding putih panjang banding putih pendek Hitam panjang ketemu jumlahnya 1, 3, 5, 9 Hitam pendek kita lihat disini ketemu 1 dan ada disini juga berarti ada 3 Putih panjang ketemu ada 2 disini 3 dan putih pendek ketemu 1 9, 3, 3, 1 Karena yang ditanyakan adalah yang sama dengan induk yang dominan maka disini adalah yang disini 9 ini Berarti untuk menghitungnya adalah 9 dibagi 16 kalikan 100% 16 ini adalah total dari perbandingannya Hasilnya adalah Jadi hasilnya dari sini akan ketemu 56,25% Yang betul adalah D Untuk nomor 36 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!